Pemirsa Ketua PCIM India Mohamad Agus Aufia membenarkan beberapa oknum politisi India melakukan isu-isu komunal dalam melakukan komoditas politik perihal Islam di India. Melihat situasi saat ini, Agus mengatakan kekhawatirannya terhadap polarisasi antara masyarakat India. India dikecam negara-negara muslim setelah seorang politisinya diketahui menghina Nabi Muhammad. Banyak negara akhirnya mengutuk dan menyebut negara itu di dera islamofobia. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua PCIM India Mohamad Agus Aufia, menurutnya dalam dialog yang ditayangkan di TV-mu. Agus mengatakan di tingkat masyarakat di kota New Delhi yang bisa dikatakan sebagai salah satu kota besar di India dan plural menerima warga muslim. Namun yang menjadi permasalahan, ketika ada oknum politisi yang mencoba untuk menggunakan isu-isu komunal dan akhirnya diamini oleh para pengikutnya, sehingga menimbulkan konflik. Menurut Agus, baik Muhammadiyah dan pemerintah diharapkan bisa mengedepankan proses dialog antar beragama, khususnya toleransi beragama di India agar hal semacam ini tidak terulang kembali. Saya melihat ketika saya tinggal di India, selama kurang lebih 8 tahun, dan terakhir saya akhirnya pulang ke Indonesia di Februari 2022, selama kami tinggal di lingkungan di kota New Delhi, masyarakat di sekitar kami sangat baik. Mereka ketika istri saya menggunakan hijab, misalnya anak saya menggunakan hijab, mereka sangat menerima, termasuk juga bisa dikatakan ibu kos ataupun bapak kos pun juga mencoba untuk bisa selalu bersikap kekeluargaan bersama kami. Jadi di tingkat masyarakat, khususnya dalam konteks kota New Delhi yang bisa dikatakan merupakan salah satu kota besar di India dan juga pelular, itu sebenarnya mereka baik-baik saja di tingkat grassroot ataupun di tingkat akar rumput. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada oknum politisi yang mencoba untuk menggunakan isu-isu komunal, dan akhirnya diamini oleh para pengikutnya. Ini yang sangat berbahaya. Kejadian pada tahun 2020 di North East Delhi, di situ terjadi konflik komunal antara Hindu dan juga Muslim, dan saya langsung berada di sana, itu bisa saya katakan cukup mengerikan. Di situ adalah tempat komunitas komuslimin, dan pada saat saya di sana, jelas sekali rumah yang Hindu tidak terbakar, rumah yang Muslim terbakar, seperti itu. Dan yang menjadi bisa dikatakan biangnya, berdasarkan investigasi kepolisian juga, bahkan beberapa penelitian adalah dari oknum politisi BJP, yang pada saat itu dianggap ya, mengeluarkan statement yang bisa dikatakan pedas, ataupun tindakan-tindakan yang berbau komunalisme. Sehingga ini yang saya sangat khawatirkan. Dan melihat kondisi saat ini, polarisasi yang sangat saya khawatirkan terjadi di antara masyarakat India. Jangan salah, ketika Nukur Sharma mengeluarkan statement seperti ini, bukan berarti justru karirnya semakin turun, bisa jadi malah, para pendukung yang bisa dikatakan radikal, itu justru semakin kuat memberikan dukungan kepada dia. Bahkan ini bisa menjadi batu loncatan politiknya, bisa jadi. Kedepannya mungkin ya, setelah mungkin hal ini perlahan nanti surut, bisa jadi dia nanti akan kembali naik. Bahkan isu terkait boykot Qatar Airways ya, sebagai negara yang bisa dikatakan pertama kali mengeluarkan nota protes, itu dikeluarkan oleh beberapa para pendukung dari Nukur Sharma ini. Jadi saya sangat mengkhawatirkan, di satu sisi juga, jika keadilan tidak dijalankan oleh pihak berwajib, ataupun berwenang atas yang dilakukan oleh politisi Nukur Sharma dan juga Jindal, ini sangat juga mengkhawatirkan dan tidak akan ada habisnya, mungkin protes yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga saya pikir pemerintah India harus melakukan tindakan yang tegas, adil, terkait tindakan yang sudah dilakukan oleh dua politisi ini. Dan ini tentu saja akan memberikan penilaian terkait efektivitas sistem keadilan yang ada di India. Seperti diketahui jurubicara Partai Barat Tiajanata, Nukur Sharma menghina Nabi Muhammad karena menikah dengan istrinya Aisyah saat masih muda, dalam sebuah acara televisi. Akibat pernyataan tersebut, aksinya itu mendapat kecaman negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Tim TV-mu memberitakan.